Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Gonang Ciklon Kali ini saya sedang berada di kawasan Tebet Tepatnya di Bantaran Kali Ciliwung Dan di lokasi ini Sedang dilaksanakan Proyek normalisasi dan Pembikinan Sodetan Kali Ciliwung Yang mengarah ke Kali BKT Lur Ini tepat di belakang saya Seperti apa prosesnya, ikutin terus videonya Lur ya Eh Ini Lur Ini disini Sedang dibangun Sodetan ya Gorong-gorong raksaksa Yang Nantinya akan Tembus ke Kali BKT Disini Dibangun Sodetan ini Tujuannya untuk Memecah Volume Air Kali Ciliwung Jika suatu saat nanti Terjadi Luapan Atau bahkan sampai Banjir ya Jadi Jadi Nanti dari sini Akan dipecah Airnya Sebagian dialirkan Dibuang ke Banjir kanal timur Ini nampaknya Pekerja sedang Pada istirahat ya Alat-alat berat juga Sedang berhenti Beroperasi Karena ini menjelang Maghrib ya Udah sore Dan kemungkinan kalau memang pekerjaan Dikerjakan Lembur Malem pun Akan tetap ada Pekerjaan ya Jadi Pekerjaan Dikebut terus Ini dia jalur kalinya Dari Sana ya Sebenarnya Kalinya sudah Luas ya Cuma Karena selama ini Sampah sama lumpur Dibiarin menumpuk Membentuk sedimen Seperti ini Jadi Kalinya Semakin menyempit Nih bisa ketika lihat ya Tumpukan sampah Dan lumpur Yang sudah Membentuk seperti Pulau Di Dalam kali Ini disini Pemukiman warga ya Di samping sebelah Kiri kali Ini Kawasan Tebet dan sekitarnya Dan Samping sebelah Kanan kali ini Kawasan kampung Melayu Ortista Bidara Cina Dan sekitarnya juga Nah disinilah Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung Terowongan Raksaksa Gorong-gorong Raksaksa Untuk mengalirkan air Ke Kanal banjir Timur ya Ya ini adalah lokasi Tembusan Titik pertemuan Antara Sodetan Kali Ciliwung Dengan Banjir Kanal timur ya Di ujung sana Itu ada Terowongan Gorong-gorong Raksasa Yang akan di Aliri Air dari Sungai Ciliwung Ya itu dia tadi lura Proyek Sodetan Kali Ciliwung Yang bertujuan untuk memecah Volume air Jika terjadi Ketinggian Atau Bahkan sampai Meluap dan banjir Jadi nantinya Sodetan ini akan Berfungsi untuk Memecah dan mengurangi Volume air yang berada di Kali Ciliwung ini Sehingga Nantinya banjir pun akan Teratasi Mudah-mudahan proyek ini lancar Tidak ada kendala Dan secepatnya selesai Supaya banjir-banjir yang Selama ini ada di daerah ini Bisa teratasi Terima kasih yang sudah Ngikutin videonya Jangan lupa like share dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya